oke bro ketemu lagi bersama saya jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review sebuah siren lagi ya keluaran baru lumayan baru sih jadi kita akan nge-review siren WLAN Inject HHS ya di sini dia pakai signal division disini katanya 200 Watt ya 200 Watt ini adalah versi terbarunya yang kemarin sempat pakai handle terus ganti lagi yang pakai biasa dan ganti lagi dengan yang baru di sini ini adalah penampakannya dia ampli dia warna hitam kabelnya masih menggunakan kabel handle kemarin ya tapi udah nggak nggak pakai handle ya kayak dia nggak dapat mic dapat penyambung agar biar lebih panjang terus konektor biar bisa kita buat panjangin terus ada kabel power dan kabel perbukaan dan amplinya tersebut ya kita akan cek satu-satu dulu ya kita akan cek di bagian amplinya ya amplinya kotak ya sama dengan kemarin ada ada tulisan warning ascension attention warning warning oh sama bahasanya ya beda oke buat dari metal ya sini ada tertulis WLAN HHS 200 Watt spesifikasinya output powernya 200 Watt out currentnya itu 12 ampere ya oke oke seperti ini terus ada kabel power ya kabel power seperti biasa kita sambungin aja langsung sampai bunyi klik berarti udah terpasang oke udah terpasang ya minimal untuk speaker harus pakai yang 100 Watt kita pakai IHD 100 nah ini adalah jumpernya kayaknya boleh jadi kita buka ya udah lah bukain lah misi ya em saya buka punya anda buat nge-review kalau nggak dibuka kurang asik kayaknya wajib tahu untuk ininya penampakannya ya ya udah lah sobek ya maaf ya om saya sobek ini nah oke ini penampakan jumper yang terbarunya ya di sini powernya bisa nih bisa nih kalau kalian mau di ini hidupin light bar bisa ya oke kita akan coba pertama ini harus disambungin di belakang sini ya oh bukan yang ini kita sampingin aja karena nggak terpakai dan terus ini kita sampingnya juga oke cara cara ininya ya ada posisinya ada di belakang sini dekat dengan power colokin aja sampai bunyi klik berarti udah terpasang dengan bagus nah kita akan ngambil satu alat kalau coba-coba kita hidupin di sini ya like bar ini ya pencetan like kita coba sebentar ya hai 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 oke nanti ya kita akan coba terus pertama ya Hai disini ada kabel power warna merah kabel minusnya warna hitam disini ya kita buka aja ya bentar harus kita sampingin kayak gini biar lebih enak ya ingat pertama kabel merah itu di plus ya kita pasangin dulu ya kabel merah di plus terus kabel hitam di minusnya otomatis dia hidup ya tuh seperti kalian lihat dia hidup nyala ya kita sampingin terus untuk kabel speaker dia menggunakan kabel warna hijau ya hijau terserah mau dipasang yang merah sama aja ya merah hijau gak masalah karena speaker gak ada plus minusnya ya asingin aja terserah kabel oh ini ini satunya ya udah terpasang HTT HTT nyatu ya oh on offnya disini on offnya ya ada tulisan power berarti disini on offnya like nya nah kita akan coba pasang ya ini sebentar udah aku liat gunting kita akan coba pasang itu ada strobo lightbar ya F3 kita akan coba pasang disini masalahnya aku gak tau juga bisa atau enggak nya kita akan coba karena belum pernah coba juga untuk ininya ininya bentar ya tuh disini kita kita coba ya putih itu apa ya kebalik ya dan ternyata gak mau aku maksudnya gak tau nih cara yang hidupin ininya apakah harus ada kabel power juga atau enggak tuh enggak mau hidup ya oke ternyata aku gagal gak salah terus kita akan coba-coba yang ininya disini ada wire wah tidak harus di arahin kayak gini karena sangat keras yup disini ada like 2 ya disini ada HF cara menghentikannya gimana ya oh ya disini ada return return untuk menghentikannya ya disini ada T-scan untuk scan suaranya untuk menghentikan atau mute nya ada di return ya seperti itu keras bener ya ini suaranya bentar masalahnya ini terlalu keras di dalam rumah ntar aku ambil yang jalan lagi mungkin ini ya yaudah lah nanti dah aku pakein ini ini untuk ya wire nya terus mau kita ganti misalnya ini tuh seperti itu gantinya ya fungsi dari t-scan nya bisa ganti semuanya bisa bisa ganti semuanya bisa 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 diganti ya semua yang ada disini bisa diganti disini dengan pake T-scan ini untuk reset buat scan nya karena dia pake ACHS jadi ada beberapa suara ada 32 atau 28 lupa lupa ngitung aku banyak oke ini adalah versi terbarunya jadi disini ada HF 2 HF jadi untuk kalian yang mau reset bisa HF nah jadi bisa beda-beda disini HF nya sama HF 2 HF 1 sama HF 2 beda-beda kalau mau kalian setting beda beda juga oke karena akan malem aku tidak bisa review terlalu lama oke bro penampakannya untuk HHS versi terbaru untuk jumper nya aja versi terbaru tapi untuk ini masih sama dengan yang kemarin tapi untuk jumper nya beda ya kalau kalian yang mau baru untuk jumper nya yang kemarin handle ya itu handle itu ada ininya speaker nya eh bukan speaker mikrofon nya tapi ini gak ada mikrofon nya gak ada ya nah seperti itu kekurangannya gak ada mikrofon tapi untuk kalian yang handle itu ada oke sampai jumpa nanti kita akan nge-review nge-review lagi yang lain mungkin kalian bisa request aja semoga nanti ada rezekinya kita akan review yang lebih wow lagi semoga oke kita akan lanjut di next episode untuk kalian yang mau membeli ini bisa kalian kunjungi lah langsung di strobo sirren kerematan ya untuk IG nya ini ada nomor WA nya nomor telepon nya oke untuk tanya-tanya harga bisa aja langsung di IG atau di nomor telepon nya kalau mau naik go bisa langsung ke tokonya ya oke sampai jumpa lagi di next episode bye bye